Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina muhammad Allahumma salli ala sayyidina muhammad Bagaimana hukumnya menerima hadiah uang dari sayembara yang pada waktu awal pengumuman di ketentuan sayembara itu tidak ditentukan besaran uangnya, Ustadz Baik, kita tulis untuk langsung menyebabnya Baik, terkait sayembara tadi itu kan orang yang mengumumkan itu kenapa dia harus menyebutkan juhlnya atau apa namanya hadiahnya itu agar orang-orang itu tertarik dan orang-orang itu tahu kemudian juga ini menjadi syaratnya itu harus ada upahnya itu ada apa namanya hadiahnya Kalau ternyata tidak disebutkan sebenarnya orang-orang ya boleh mengerjakan boleh tidak dan kalau tahu mengerjakan sebenarnya disitu orang tersebut bisa jadi dia tabaru apa namanya sukarela dia mencarinya kemudian setelah dia berhasil mendapatkannya maka karena tidak disebutkan upahnya ya harusnya dia tidak meminta upah tidak meminta hadiah karena tidak disebutkan disitu kalau hanya secara umum akan saya beri hadiah gitu saja nah ini akan membeli hadiah juga masih umum ya hadiahnya apa saja terserah yang memberi hanya saja disitu kalau memang tidak sah masuk dalam dalam apa namanya dalam jualah atau jualah ini maka disitu harusnya ada namanya Ujrotul Misli gitu ya Ujrotul Misli itu kalau Ujrotul Misli ini masuknya bab ijaroh bukan jualah sedangkan kalau yang seperti ini maka ya harusnya orang yang mencari dengan sukarela yang tidak disebutkan nilainya itu maka dia mutabari sukarela nah karena sukarela maka orang yang memberi itu ya berapapun itu sah-sah saja boleh-boleh saja tidak harus Ujrotul Misli karena bukan bukan ijaroh nah kalau yang tadi tidak menyebutkan nilai atau nominal kemudian dia memberi berarti dia memberi juga dengan sukarela dengan sukarela tidak tidak terpaksa dan bukan karena jualah tadi bukan karena sayembara tadi karena sayembarnya tidak disebutkan seperti itu nah ketika sudah diberikan seperti itu maka yang nerimanya pun ya sah-sah saja artinya boleh dan itu tidak menjadi tidak menjadi masalah karena orang yang memberikan sudah sudah ikhlas dan itu memberi pun bisa atas nama hadiah bisa atas nama apa namanya saudako bisa atas nama apa saja terserah seperti itu yang jelas dia memberi dengan dengan sukarela dan yang menerimapun yang menerimapun sah hanya saja tadi kalau besaran tidak bisa menentukan atau dia bisa memilih tidak bisa meminta lebih atau meminta meminta lebih lah karena disitu tidak disebutkan ya kecuali sudah disebutkan akan diberi opah 100 ribu ternyata ngasihnya 50 ribu ya masih kurang karena memang disebutkan nya 100 ribu maka orang yang mengembalikan itu ya berhak atau yang yang berhasil melakukan sayembara tersebut maka ya berhak sesuai dengan yang disebutkan 100 ribu kemudian kalau yang memberikan pengumuman saya adanya 50 ribu ya nanti berarti 50 ribunya masih utang karena saya sudah berhasil mendapatkannya jadi kalau yang tadi tidak disebutkan maka ya tidak ada ketentuan 100 ribu 50 ribu dia ngasih 10 ribu pun ya salah-salah saja karena karena tidak disebutkan dan orang yang mencarinya itu yang yang mengerjakan jialahnya itu kan dia tabaruk dia sukarela sukarela diberi upah berapapun harusnya dia ikhlas memang karena namanya juga sukarela jadi itu kurang lebihnya semoga bermanfaat wallahu a'lam bis sohab terima kasih Terima kasih.